Minangka tarekah pikening lari recewan jeng sasama, ormas gempa, kalawan mayeng ngokolaken kagiatan roadshow, bak sos jeng tablik akbar, kalawan bagilir di Saban Kecamatan, di Sakuliah Kabupaten Cianjur. Eta hal teh dilakonan keringah hontal Indonesia Nudamei, Turtar Harja. Dina Bengketan Ormas Gempa atau Gerakan Muslim Penyelamat Akidah Kabupaten Cianjur, sejumlahing organisasi kawas Gerakan Pemuda Hijrah, Komunitas Motor, Komunitas Gerakan Hijrah, Komunitas Guru Ngaji, sarta Aliansi Masyarakat Muslim Mandi, ngokolaken tablik akbar, sarta masraken santunan, kamang puluh-puluh barudak pahatulalis, sarta jompo, di lapang desa Sukamulia, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Peminggu, Isuk-Isuk. Tau siah diebrehkin ku tokoh agama, kalawan bagilir, dina jejar ngah hontal Indonesia Nudamei, Turtar Harja. Eta kegiatan tablik akbar, jeng bakti sosial atau bak sosteh, dilakonan dina wangun roadshow, di Saban Kecamatan, di Sakuliah Kabupaten Cianjur, keringaupkan Sakuliah Bangsa, Sangkan Nyingklar, Paco Gregan, tinamang pirang tarekah, anu dipaju, kuoknem anu teboga tanggung jawam. Kutamana, mapag pemilu legislatif jeng pilpres dina tahun politik ayena, masyarakat kudu bisa milih berita anu bener tur lain hoaks atau wa isu anus pebar di papada masyarakat. Kukituna, ormas gempa, satekah polah nyorang pengajian umum di Saban Desa, jeng kecamatan. Tema yang kami mengungkapkan ke masyarakat adalah menuju Indonesia damai, aman dan sejahtera. Kami sebagai ormas gempa mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam pilpres 2019 nanti akan datang, tentu masyarakat supaya untuk bisa bersikap damai, aman dan ya kurang lebih bisa menjadi masyarakat penengah lah, kira-kira seperti itu. Untuk menjalin kedamaian ini dari gempa sendiri, upayanya seperti apa? Supaya kami ini mengadakan beberapa deklarasi dalam pengajian-pengajian umum. Jadi kami banyak program sekali yang kami realisasikan, yang kami aplikasikan, ini adalah pengajian-pengajian rutinan. Itu kami selalu mengungkapkan kepada seluruh masyarakat, supaya kita bersikap damai, supaya kita bersikap aman saja. Jelas, dengan membawa lebar damai, itu salah satu nilai positif. Harus kita sambut, harus kita sambut. Walaupun dikait-kait, saya sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Walaupun saya sendiri sempat terkejut, begitu mendadak laksanaannya, sekarang ini berkaitan dengan disebut orang-orang politik, Saya terharap tidak ada label apapun, kecuali uhwah islamnya. Itu yang saya, apa, yang saya tegankan kepada Tanitia. Dan Alhamdulillah, komitmen dengan Tanitia hanya sebatas itu, Alhamdulillah. Sejeronik itu, Kepala Desa ngerojong etak kagiatan, turutami harap etak kagiatan dilakonan. Kalau anmayeng, sangkan masyarakat hentika provokasi, kuhal atau isu negatif, anu bisa ngabuburak persatuan bangsa jeng negara.